Syukuran atas Tio, studio baru dari Islam Itu Indah. Dan ya, apa Ustadz Islam Itu Indah tuh jantainya jam berapa sih? Setiap hari dari Seri Sopnya Ahad, jam 5 sobat. Saya akan menutup polis ya, tapi kalau yang pada-mana langsung boleh? Boleh, caranya gimana? Caranya silahkan daftar ya. Di mana Pak Ustadz di mana? Di Instagram, Instagram Itu Indah. Grate! Jadi ini ceritanya Pak Ustadz, studionya baru setnya? Baru. Oh, udah bukan acara kuis disitu? Udah bukan. Ini program nomor satu bukan? Iya, iya. Iya kan? Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Tapi sebelum kuis kita juga sih disitu ya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah program. Lama. Program nomor satu. Tapi nomor satu-an brownies. Oh, iya. Oh, iya. Pak Ustadz. Pak Ustadz mohon maaf sebelumnya. Kata pindah ke studio ini nama acara jadi kuis itu indah. Tontonan setiap hari saya juga ada brownies. Nah, ini biar potong tumpengnya disaksikan sama semua masyarakat Indonesia. Yuk. Silahkan Pak Ustadz. Silahkan ada Habib. Silahkan. Ayo Habib. Aduh. Pak Jess, minta tolong dong Pak Jess. Baru pulang aja. Yang baru pulang aja yuk. Aduh biar makbul. Ayo. Ayo. Ya keberapa Ustadz. Iya. Salatullah. Salamullah. Ala Yoha. Masulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Amin Oke, terimakasih Alhamdulillah Bismillah Nonton semuanya program-program TramTV dari pagi sampai malam Yeay Terimakasih Pak Ustadz, terimakasih Brownies Sukses ya buat semuanya, amin amin arroba lalamin Makasih tumpengnya Pak Ustadz Silahkan Brownies lanjutkan Oke pokoknya nih Iya, kalian ikut salat Pokoknya di sini, makasih Pokoknya sukses buat Isam ya tidak Dan juga semua team yang bertugas ya Maaf mau tanya, hari ini kan Ayu pakai poni Kalau Isam pakai poni, hukumnya apa nih Tersen Si Ketyo Pergilah rap lagi Pergilah 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 Anggap bersama Anggap diriku yang tak pernah Aduh Aduh Jangan lukai hatinya Cukup aku saja Aduh Aduh Tersen 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 Jadi hari ini Islam Itu Indah selamatan setnya baru. Nah jadi semoga pemirsa yang setiap hari menyaksikan tayangan Islam Itu Indah. Merasakan suasana yang baru lebih fresh lagi. Untuk program-program TransTV. Yes baik untuk judul hari ini. Lu gak boleh-boleh dari Singapura yuk. Lu ajak lu kemana-mana gak boleh-boleh. Sampai naik banget. Senang kirain tadi kita gak syuting ikut selamatan. Lagi tumpangannya segitu. Tumpangannya segitu. Yang nonton sekelilingnya segitu. Ya kita gak kebahagian yuk. Masih aja gak harupin. Gak apaan sih bikin malu. Boleh ya. Judul hari ini judulnya adalah. Terus berjuang. Gak boleh nyerah besti. Kita akan datangkan pelawak senior yang sedang berjuang demi kesembuhannya pas keoperasi. Kita panggil ini dia Mami Gunung. Mami Gunung. Halo Mami. Duduk Mami. Selamat duduk Mami. Aduh. Oke. Nah. Beberapa waktu lalu Mami Gunung pernah datang kesini. Tapi dalam suasana yang masih baru mau operasi. Sekarang Mami sudah melewatinya. Sudah. Lega ya Mami. Alhamdulillah lega sekali. Dan pas keoperasi habis operasi dokter juga bilang bahwa Alhamdulillah Mbak Nunung tidak ada penyebaran dimana-mana. Amin. Oke. Nah. Sempat takut gak Mami pas masuk ruang operasi? Takut lah. Pasti takut lah. Takutnya itu kan aduh aku bisa siuman lagi enggak ya kalau operasinya kan udah kita gak terasa gitu. Cuman nanti siuman atau enggaknya tuh masih itu ketakutannya disitu. Tapi Alhamdulillah aku ya siuman. Berarti yang diambil itu kansernya? Kansernya yang diambil. Berupa apa sih Mami daging gitu. Iya. Yang tau suamiku sih ya berupa kayak daging gitu. Sebesar apa Mie? Kan tadinya dua senti terus pas di kemo dapet tiga kali dia udah rontok. Jadi tinggal satu senti. Kecil gitu ya Mami. Kecil jadi makanya mereka langsung di tindakan operasi berani karena udah turun di bawah. Sudah gak di dekat punting lagi gitu kan. Terus sama disini di belak itu dibuat disini juga di operasi di belak buat nyari kelenjar-kelenjar ketah beningnya yang ada di ketia. Itu kan yang bahaya kan yang di kelenjar. Ada tapi? Gak ada Alhamdulillah. Gak ada Alhamdulillah. Pokoknya semuanya udah bisa dilewati. Tapi dari Mami cerita awal sakit, kemo, abis kemo. Aku ngeliat Mami tuh termasuk survive cancer yang gak terlihat ada perbedaan kecuali rambati rata hayu ya Oma. Iya karena kan kemo. Kau pangkul kan? Kecuali rambut. Rambatnya rata hayu. Mami seger-segernya kayak gak keliatan sakira loh Mami. Iya karena orang. Sakit. Ya gimana lagi ya ini sakit ini kan memang harus disembuhkan. Jadi gak ada yang tidak mungkin. Satu jadi kita harus bisa ngelewati semuanya. Karena ada medis satu. Dan medis juga mereka juga apa ngasih support aku. Bahwa semuanya bisa kok diobati. Apalagi kayak aku masih yang masih dini gitu. Jadi ya ikhlas, pasrah, walaupun memang kita harus lawan cancer itu. Jadi setelah kemarin pembuangan cancer itu, Mami masih kemo? Masih kemo. Tanggal 3 kemarin aku kemo. Jadi total ada berapa kali kemo? Udah 4. Jadi untuk yang berapa kali lagi karena belum ketemu sama dokter kemonya. Atau nanti tanggal berapa baru ketemu. Jadi harus tetap kemo terus? Kemo terus berapa kali. Kan nanti berapa kalinya kalau sesudah kita pepsikan lagi. Dilihat penyebaran dari mulai kepala sampai kaki gitu. Kan yang masuk di tabung itu, pepsikan itu. Kalau memang tidak ada apa-apa ya mungkin cuma berapa kali gitu. Mudah-mudahan sih gak ada apa-apa. Semoga ini yang terakhir kok kemo ya, Mami. Amin. Oke, nah pas keoperasi, Mami Nunung ini langsung bisa ceria kembali. Aku punya tayangannya ya. Apa sih? Aku ngigonya itu kepingin es kelapa muda terus waktu itu. Jadi pas lagi siuman gitu. Iya, biar kandungannya bersih kali. Dipegang aja. Enggak. Itu benar-benar sampai aku siuman itu benar-benar. Kok bisa? Yaudah, kalau payudaranya masih ada aku minta es kelapa muda. Belum boleh, Mbak Nunung. Pokoknya minta es kelapa muda. Kenapa Mami tanya itu? Gak tahu, aku pingin banget. Itu semudah apa? Pelencana ini. Semudah es kelapa muda. Nah, kayaknya es kelapa muda aja gitu. Iya, es kelapa muda aja kan. Terus akhirnya udah keluar dari rumah sakit, langsung aku dari rumah sakit. Gak mau pulang ke rumah. Coba hitung, Mami. Hitung. Satu, dua, tiga. Merem, kita udah ngejutan buat Mami. Mami lagi pengennya. Ini gak ada di program lain loh, Mami. Oke, Mami pegang ya. Merem ya, Mami merem. 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 Merem apa ini? Oke ya. Satu. Dua. 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 Satu. Dua. Tiga. Tiga. tapi bagus kata dokter minum kelapa muda bagus jadi aku keluar dari rumah sakit itu nggak langsung nyari tukang es kelapa muda dibikin jalan dapet 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 dan aku aduh aku minum banyak orang kesetatan kuasa hati itu ya kalau nggak dapok deh kalau nggak dapet di depok banyak mam terlihat jauh amat yu jauh kelapa muda di tempat gua bener-bener asli dari kelapanya 3 setengah 3 setengah mam masih hijau banget atasnya merah 350 ribu oh cimeong deh cimeong bentar nih bentar-bentar ayu nawarin apa kelapa muda di depok kulitnya nggak begini kulitnya warnanya merah tapi saya kasih tapi saya kasih tau nih mohon maaf nih kelapa muda di daerah ayu mudanya tapi udah janda gimana tuh kalau sejauh ini dokter sih nggak ngelarang apa-apa cuman aku ya mungkin karena dokter tau lah kacang panjang mau nggak enggak nggak boleh orang suruh makanan mentang makanannya agak 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 rada nggak menjaga ya jadi aku ini sekarang ini lagi ada penyedotan terus ada cair-cairan yang banyak banget tapi nggak disedot disuntik diambil dari suntikan gitu diambil disuntikan mam iya enggak di anestesi langsung suntik tapi kalau yang disini nggak sakit tapi kalau yang dikutinya sakitnya minta ampun sampe teriak-teriak gitu tapi memang karena mami bandel makanannya bandel makanan terus ada memar gitu ternyata ada infeksi lah ini infeksinya dari apa dokter dari makanan mbak nah aku nggak dilarang makan apa-apa nggak dijanjiin cuman waktu kemarin baru dikasih tau dokter berada disuruh makan telur putihannya yang putih telurnya itu yang sebanyak-banyaknya itu bisa menyembuhkan infeksi itu ya dengan berobat juga gitu oke kalau jahitannya sih aduh demes banget deh pokoknya jahitannya nggak ada masalah bagus soalnya emang dia nggak jahitannya sempat kursus di butik mam jadi makanya jandain jandain sum sumannya halus halus halusnya gimana? halus pakai pahit lebih mahal ini tapi tapi berapa lama mam total penyembuhan pasca operasi kemarin berapa lama ya ya cuman seminggu gak ya ya seminggu lebih dah seminggu lebih berapa hari gitu udah bener-bener yang udah buka perban udah bisa jalan-jalan ya mam udah bisa iya udah bisa jalan-jalan udah makan lah tujuannya juga cuman makan iya yang penting mindset pola pikir ya iya iya oke aku ada artikel lagi coba buat mami apa artikelnya silahkan biar tak berasa dan ingat penyakitnya Nunu ingin menyibukkan diri dengan perjualan online nih pengen jualan apa mam? macem-macem sih macem-macem kebetulan baru tadi malem awal pertama kali aku jualan ada beberapa produk gitu ya alhamdulillah sih jalan live tiktok nih kalau mau belajar sama Ruben nih semua 6 laku nih udah laku nih dari dari iya spil yang mana ini sebelah kiri best seller tuh berarti sekarang namanya Mami Minum Ita Lasse Ita Lasse Ita Lasse Ita Lasse 1 2 oke cuman kalo kita kalo dari host host mammy cocoknya jualan apa makanan kalo dari aku makanan betul makanan pakaian pakaian boleh tuh pakaian duster jumbo ada nanti rencananya ada duster jumbo dari batik mana gitu ada yang mau masuk cuman dia lagi bikin dulu polanya buat yang benda yang bagus gitu loh khusus orang jumbo sendal juga Mami bisa tuh sendal ga main batik weh duster lah duster gue pake hari-hari yang duster gue hari-hari iya bener Mami bisa sementara ini baru alat-alat rumah tangga ya iya duster jumbo ada sih ada yang mau masuk sendal kayak gitu-gitu ada yang mau masuk baso Aci Mahigun mau? baso Aci mau dong boleh dong boleh dong boleh dong boleh ngomong sana masih ada emang? masih ada masih ada alhamdulillah survive survive enak kok basonya aku pernah dikirim tuh baso kopi 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 udah almarhuman kopi udah almarhuman burger 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 iya burger kena kanker Roti segitiga. Roti segitiga yang mana yuk? Gak pernah gue jualan roti. Gak ada. Eh, roti segi empat yang dibelah dua. Oh, itu satu sama kopinya. Ya Allah, almarhum. Itu pada almarhum tapi gak tau dimana kuburnya. Oke, kita coba rekan-rekan ya. Jadi ceritanya Wendy jadi pengusaha baso aci. Dan minta Mami Nunu untuk jadi peramuin jualannya. Ayu dan Igun jadi tim. Itu gue pake produk gue built-in. Wah, begini-begini mah seratus juta gue bayar kalau begini mah. Oma ini lu ya? Ini lu ya? Kok gak pake produk dari artisnya? Tau, bukan pake produk artisnya. Orang masih hidup tuh produknya. Eh, kalau jualan pake produk artisnya. Ini bikin sendiri. Eh, yaudah makasih. Gak jadi marah. Oh, yaudah gak apa-apa. Enggak. Bener mah? Enggak, ini bukan buah. Enggak. Atasnya dong dia gak? Iya. Paling stick. Ayo mam, siap ya. Stiker. Stiker. Stiker ya itu. Mami ayo Mami jualan itu tim Mami bantuin. Oh. Oh. Oke Mami Nunung, saya udah hubungin manajernya. Kebetulan ini saya mau jualan bakso aci. Bakso. Oke. Tolong dilakuin ya. Iya. Saya targetnya hari ini 10 ribu ton haruslah. 10 ribu ton? Gak, gak, gak. Sapi berapa? Gak, gak, gak. 100 aja udah Alhamdulillah banget. 10 ribu, saya bakal kasih bonus. Oke? Oke. Kita mulai ya, kameranya ada di sebelah sana. Kalo kita gak kuat bang? Angkat tangan. Oke. Oke, kita mulai ya. Iya. Silahkan. Ya buat anak-anak Mami. Ini Mami sekarang lagi mau jualan bakso. Aduh. Bakso ini sudah tercemar di mana-mana. Terkenal. Terkenal. Kok penyakit? Orang mau jualan tercemar gimana? Tercemar terkenalnya. Tercemar terkenalnya. Iya, iya, iya. Terkenal di mana. Masih lucu aja. Masih lucu aja. Masih lucu aja. Bakso ini tau gak? Isinya bakso. Betul. Bakso ini rasanya kenyul, kenyul. Bener, bener. Anak-anak Mami harus beli ya. Ini harganya berapa, Pak Wendy? Satu mangkoknya? Ini satu mangkoknya cuma 20 ribu aja. Tapi kalo beli paketan, satunya kena 100 ribu. Makasih. 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 Makasih pake tanem orangnya sayang. Mami sama emasnya. Iya, iya, iya. Cuma 20 ribu aja. Ini ada yang komen nih, Mi. Apa? Baksonya harganya berapa? Itu tadi 20 ribu. Itu tadi kadang udah ngasih 20 ribu. Budak, budak. 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 Nah. Bakso satu mangkok hanya 20 ribu. Dan isinya udah macam-macam. Kalo berobaknya dijual gak, Mi? Terus kalau aku. Jilam, hari ini harus habis. Karena besok udah tutup pabriknya. Nah. Bukan. Hari ini kan karena hari promonya Mami. Iya. Jadi harganya masih di bawah. Harga yang sebenarnya. Betul. Harga yang sebenarnya itu 75 ribu. Sekarang 20 ribu. Nah. Ayo mumpung lagi promo. Anda harus beli bakso ini. Ayo. Masanya tuh enak banget. Mi ada yang komen nih Mi. Kalo beli banyak bisa nginep gratis di rumah Mami gak? Ya. Boleh nginep gak Mi? Mami kos itu gimana? Tuh. Air lagi ya. Emang bener-bener sih Ayu ya. Ayo. Ini masa makan gue nanya bakso. Bunder-benderanya aja itu ada gorengannya. Coba. Anda coba yuk. Coba yuk. Udah nanti aku coba. Nih bakso. Ini namanya bakso apa Wendy? Hah? Bakso apa? Bakso. Bakso ya ampun. Bando. Bakso ya ampun. Bando. Bando. Ya ampun itu. Ya ampun enaknya. Ya ampun. Kenapa mukanya begitu? Mami. Panas. Mami. Ini kayaknya hang deh. Kayaknya sinyalnya mau habis deh. Mam kita iklan dulu yuk. Oh iya iya iya. Kita balik lagi ya. Selain satu ini tetap di brownies. Hei. Hei. Iyuh Amin.